Prihatin karena masih banyak orang yang tak peduli dengan lingkungan. Membuat seorang warga asal Solo, Jawa Tengah menciptakan wayang dan alat musik dari barang bekas. Simak sosoknya. Dengan penuh semangat, anak-anak di desa Gondang Manis, Kecempatan Karang Pandan, Kebupaten Karang Anyar, Jawa Tengah ini mengikuti pelatihan membuat wayang dari sampah plastik. Latihan ini digelar komunitas wayang sampah. Wayang sampah atau disingkat wangsa, merupakan komunitas peduli lingkungan yang didirikan Muhammad Sultoni atau yang akrabisapa Tony Konde, seorang kreator alat musik eksperimental asal Solo, Jawa Tengah. Kita kan berada di Jawa ya, di Jawa itu wayang itu sangat populer, jadi saya memilih wayang dan awalnya juga itu saya memang ikut organisasi peduli lingkungan, jadi bukan seniman memang. Tony Konde bersama komunitas wangsa tergerak untuk berkreasi memanfaatkan limbah sebagai alat penyampai pesan tentang lingkungan melalui seni pertunjukan. Tony Konde juga mengajak masyarakat untuk kembali melestarikan seni budaya tradisional dengan membuat gamelan berbahan kaca-kaca bekas. Wayang mungkin cocoknya, ya identiknya dengan gamelan kan kalau di Jawa. Akhirnya ya saya coba membuat gamelan dengan kaca, lalu dengan tabung freon. Berkat bimbingan dan pelatihan komunitas wayang sampah, ibu-ibu di Desa Gondang Manis, Kabupaten Karanganyir, Jawa Tengah ini semakin mahir memainkan gamelan dari kaca. Ya sangat unik gitu, tapi kalau mainnya itu harus hati-hati banget. Karena ya sedikit kita tekanannya lebih itu nanti pecah gitu. Ia berharap masyarakat semakin paham dan lebih bijaksana dalam mengelola sampah agar lingkungan tetap terjaga.